Intro Dewangga, Cantilana, dan Alis sesai main saat PSIS lawan Persis Solo, begini penjelasan Sergio Alexandre. Laga bertajuk derby jateng antara PSIS Semarang lawan Persis Solo akan tersaji pada selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 besok. Bergabungnya Alfeandra Dewangga, Jonathan Cantilana, dan Alis sesai di skuad PSIS Semarang tentu jadi amunisi tambahan, sekaligus menambah kedalaman skuad Mahesa Jenar. Kedatangan ketiga pemain ini jelas menjadi keuntungan tersendiri bagi PSIS, ketiganya juga sudah mulai bergabung dalam latihan tim di lapangan Donohudan, Ngeplak, Boyolali, Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 pagi. Dewa, Jonathan, dan Alis sudah mulai berlatih dengan kami. Tentunya ini momen yang bagus mereka sudah berada dengan tim di masa pramusim, kata pelatih kepala PSIS, Sergio Alexandre kepada Tribunjateng.com. Sergio menyebut, tim pelatih saat ini masih memantau kondisi fisik ketiganya. Apalagi, mereka juga baru saja melakukan perjalanan jauh dari luar negeri. Kalau siap tampil, akan masuk dalam starting line-up melawan Persis Solo. Staff teknik akan memberi keputusan kepada tiga pemain ini apakah mereka siap melawan Persis Solo, kita masih pantau kondisinya sampai besok di latihan terakhir, kata Sergio. Bagi PSIS Semarang, laga melawan Persis Solo bukan hanya momentum spesial karena akan melakoni pertandingan big match bertajuk Derby Jateng.